Salam dua jari semuanya, maafkan kami bingung silamah, menang, 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 coblos nomor, coblos nomor, coblos apa nih, apa nih, baik kakak-kakakku sekalian. Salam dua jari semuanya, maafkan kami bingung silamah, menang, 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 menang. Masyarakat untuk anak-anak muda, setelah ada ruangnya, baru tugasnya pemerintah adalah membuat program. Bercuma ada ruang, nggak ada program. Pemerintah yang bersama, pemerintah bersama milenial membuat program, agar apa-apa yang dinyanakan itu bisa dilaksanakan. Program dimulai dari kegiatan para tentu saja kepala dinas, wali kota harus dikaitkan dengan kegiatan milenial. Yang tadi kita lihat, yang utama adalah passion, kemudian yang kedua distrik kreatif, kemudian media, kemudian kulineri. Ini semuanya lah kesukaannya milenial. Kita harus support di sana. Program apa saja harus dirancang dan disupport oleh pemerintah kota. Tugasnya pemerintah kota membuat warganya bahagia, maju kotanya, makmur warganya. Dan maju akan ke depan melakukan itu. Fokus, kita fokus milenial karena yang menggantikan kita nanti adalah mereka yang milenial ini. Mereka harus bahagia, mereka harus menemukan passionnya dalam pekerja, kita fasilitasi dengan ruang dan program. Saya kira itu. Pernasionalisasi. Justru bukan sebesar apa, sebesar-besarnya potensi Surabaya itu ya dari ini. Karena estafet ini akan berganti kepada mereka. Mereka harus siap dengan internasionalisasi, dengan globalisasi. Internasionalisasi lebih khusus. Apa itu maksudnya? Anak-anak kita, dihadi kita itu mengenal kemajuan di luar negeri. Baik secara inward atau outward. Inward itu mereka kita bawa ke sini agar mereka tahu perkembangan sound, perkembangan media. Terpengar lah. Kalau nggak pernah tahu, akarnya nggak pernah keluar. Kalau mereka yang sudah berhasil, kita pilih, kita ajak keluar. Ini harus. Ini program yang kita lakukan. Itu ya. Sister City, saya kira tinggal, kita sudah punya 13. Tapi manfaatnya belum ada, jangan tambah-tambah dulu. 13 ini aja kita efektifkan. Dari sisi City-nya, lebih khusus lagi nanti dari school. Saya kira itu. Jadi anak sekolah, mohon maaf ya. Anak sekolah ini sudah cukup. Sekolahnya kita harus susun sistem pendidikan yang baik. Selebihnya adalah untuk kreativitas, inovasi, kerohanian, olahraga. Jangan bebani anak-anak kita kebanyakan urusan sekolah. Ya, ini kalau di sebelah kemarin, mohon maaf, saya sampaikan ada programnya masuk di visi misinya. Mohon maaf, visi misinya membuat less. Sama sekali itu tidak baik. Itu adalah bahwa pengakuan kegagalan sistem pendidikan sejak dalam pikiran. Sejak dalam membuat visi dan misi sudah mengaku bahwa gagal, bahwa sistem pendidikan yang nggak bisa jalan harus dibuat less. Orang Surabaya harus menolak itu. Sekolah dibuat yang terbaik, sederhana, sisanya adalah kreativitas, inovasi, olahraga, dan kemampuan-kemampuan interpersonal lainnya. Saya kira itu. Tempat-tempat less kita konversi, bukan kita bunuh. Kita konversi sebagai tempat bimbingan-bimbingan kreativitas. Itu ya. Terima kasih.